Komisi Yudisial Kaye akan meminta klarifikasi kepada wanita yang merekam video diduga Hakim Wahyu Iman Santoso curhat soal kasus Verdi Sambo. Juru bicara Komisi Yudisial, Miko Susanto Ginting menyebut pihaknya hingga kekinian masih mendalami kebenaran dan keutuhan video yang sempat beredar di media sosial tersebut. Terbuka kemungkinan untuk itu, meminta klarifikasi kepada wanita perekam video. Namun, saat ini Kaye sedang tahap menguji kebenaran dan keutuhan video tersebut, kata Miko kepada wartawan, selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Video Hakim Wahyu yang berbicara kasus Sambo dengan wanita misterius beredar di aplikasi TikTok dengan nama akun ad pencerah khusus. Dalam video, tampak seorang pria yang diduga Hakim Wahyu menggunakan baju batik dan celana abu-abu sedang duduk di sofa, untuk itu penelusuran dilakukan terhadap video tersebut dengan bantuan ahli. Sedang berjalan saat ini, ia ada ahlinya, sedang ditelusuri dengan menggunakan ahli yang kompeten, katanya. Sebelumnya Kaye mengklaim telah melihat isi video diduga Hakim Wahyu curhat kasus Ferdi Sambo ke seorang wanita saat berkunjung ke dokter. Meski sudah melihat isi video tersebut, Kaye mengklaim masih melakukan pendalaman untuk memastikan kebenarannya. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Yusua. Tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan presure dia harus ngaku, saya nggak butuh pengakuan, berikut ucapan yang disampaikan oleh pria yang diduga Hakim Wahyu dalam video. Setelahnya, terdengar suara wanita menimpali ucapan Hakim Wahyu perihal kasus Sambo. Betul, ah mas Wahyu bilang gitu. Saya tidak butuh pengakuan. Betul, betul, jelas wanita itu. Pada momen itu terduga Hakim Wahyu terlihat sedang menelepon. Video tersebut diduga direkam seorang wanita. Dalam video, pria diduga Hakim Wahyu itu tampak berbincang dengan wanita tersebut, kami belum tahu kebenaran statemen dalam video tersebut, ujar Juyamto ketika dikonfirmasi, selasa tanggal 3 Januari tahun 2022, saya nggak butuh pengakuan. Kita bisa menilai sendiri. Silakan saja saya bilang mau buat kayak gitu. Kemarin tuh sebenarnya mulut saya sudah gatel, tapi saya diemin aja, lanjut pria diduga Hakim Wahyu tersebut. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengklaim belum mengetahui terkait video viral ini. Selain itu, Juyamto juga mengatakan belum ada langkah tertentu yang akan diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal ramainya video tersebut. Itu menjadi kewenangan pimpinan, jelas dia. Wanita misterius perekam video Hakim Wahyu curhat kasus Sambo bakal diperiksa kayak, identitasnya terungkap, ayah nggak butuh pengakuan. Kita bisa menilai sendiri. Silakan saja saya bilang mau buat kayak gitu. Kemarin tuh sebenarnya mulut saya sudah gatel, tapi saya diemin aja, lanjut pria diduga Hakim Wahyu tersebut. Saat dikonfirmasi, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengklaim belum mengetahui terkait video viral ini. Ha 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 Terima kasih.